Lo tau gak hal simple ini? Sebenernya bikin iklan kalian selalu boncos. Tau gak kenapa? Jadi gini, ini gue bakal bahas beberapa kesalahan umum yang bikin ya TikTok ads itu gak pernah bagus. Dan biasanya gak tau kenapa masih banyak banget orang luar sana yang sampai sekarang ngelakuin kesalahan-kesalahan ini ketika mau jalanin TikTok ads. Nah, apa sih yang perlu diinget gitu ya? Yang pertama gini, ketika lo gak ads itu tuh gak cuma kayak kita tuh keluarin budget, yaudah pokoknya budgetnya abisin. Karena kalau kayak gitu, ya itu namanya amal. Bener gak? Bener gak? Bener kan? Jadi kayak banyak orang tuh kayak terlalu mengandalkan, hey gue keluar uang segini, tolong TikTok cariin orang buat beli gitu. Ya bener sih, emang harapannya kayak gitu, tapi gak segitunya. Karena kalau lo mau untung, sebenernya perlu ngandalkan data. Jangan asal-asalan, karena kalau asal-asalan, disitulah yang bikin gagal. Jadi disini gue bakal bahas beberapa poin kesalahan yang perlu dihindarin biar kalian gak ngalamin kayak gitu. Yang pertama adalah gak punya target audience yang spesifik. Nah, kenapa gue bilang ini gak punya? Karena gini, sering banget kita dapet klienin ya, terus begitu datang, terus begitu kita tanya, eh lo mau jualan ini ke siapa produknya? Bu, gamis ini ke siapa? Ke semua orang. Bisa semua orang. Serius bu, masa sampe cowok juga? Iya kan nanti bisa berin buat istrinya. Iya bener sih, tapi kalau misalnya kayak gitu iklannya pasti gak akan perform enternya. Terus apa yang kita kerjain? Ya gak mungkin juga sih kita ikutin gimana kliennya, kalau gimana kliennya udah pasti kita dicacimaki setelah itu. Padahal dia juga yang salah. Jadi gini ya, yaudah. Biasanya kalau itu kita kira-kira lihat dari produknya, lihat dari reviewnya, lihat dari komen-komen orangnya. Nanti kita bakal memetakkan gitu ya. Memang sih kita memetakkan bisa, cuman hasilnya tentu tidak akan sebagus. Kalau memang, yang memang buat produk kan, bener gak? Karena gini, contoh gini, sering banget ngalamin, contoh, eh gue bikin baju ini nih, ini pertanyaannya adalah memang buat anak muda misalnya. Tapi ternyata kita gak tau kalau bahannya itu, oh ini bahannya justru elegan. Anak muda gak suka, jadi harganya kemahalan. Kebayang gak? Itu kan biasanya yang buat ya, yang masuknya dari awal udah menggambarkan. Dan meskipun balik lagi, gak tau kenapa banyak juga yang buatnya tuh, mereka gak kebahagian gitu loh mau jual kemana. Jadi, ini hal simpel tapi fatal banget. Jadi hati-hati dengan hal ini. Nah yang kedua, suka jarang melihat feedback. Feedback itu lo dapet dari mana? Macem-macem. Feedback itu bisa dari komentar, bisa dari rating, bisa dari misalnya memang ada orang yang nge-DM gitu ya. Kenapa gue bilang feedback ini penting? Karena dengan feedback kita tahu. Jadi kayak misalnya nih, harapan orang tuh kayak gimana sih tentang produk tersebut. Atau misalnya nih ketika kita jalanin netizen tuh, memang netizen tuh tolong komen sih ya. Komennya kadang ngebeling juga. Tapi, lo bayangin gini. Jadi kayak orang tuh bilang, aduh pengennya sih bajunya ukurannya lebih gede. Kalau cuma satu orang boleh lo abaikan. Tapi ketika banyak orang, jangan-jangan memang mereka pasar maunya seperti itu. Ketika pasar maunya seperti itu, dan kita melewatkan itu artinya, ya apa ya, kita gak mendengarkan pasar. Dan itu biasanya nanti pasar ngehukum dengan produk kalian gak dibeli lagi. Itu lebih mengerikan. Bener gak? Nah, terus yang ketiga. Kadang juga banyak yang suka fokus banget sama aspek visual. Visualnya sampai kadang tuh lupa gitu loh. Kayak, pasarnya tuh siapa sih? Mereka tuh ngeliatnya seperti apa? Contoh kayak gini. Gue pernah ada, kita pernah ada ngalamin. Jadi, produk fashion. Dimana produk fashion ini sebenarnya ada yang murah. Tapi dia pengennya semuanya tuh pengen murah tapi eksklusif. Nah, masalahnya adalah yang kadang kita lupa adalah gini. Lu bayangin sekarang. Yang suka kontennya tempatnya mahal-mahal mungkin ya. Ya, masih banyak orang suka ya. Bener gak sih? Tapi kalau yang terlalu mahal, kan mungkin pasarnya lebih ke yang punya duit. Bener ya? Terus udah gitu barangnya murah. 20 ribu nih baju. Yang punya duit begitu liat baju 20 ribu, apaan nih? Gak mau beli. Bener gak? Terus yang biasanya bayarnya dia yang belinya harganya 20 ribu, ketika melihat, wah ini kebagusan. Ini kemahalan. Bukan punya gua. Salah juga kan? Jadi, perlunya gini. Terlupas gitu. Kayak contoh gini. Sesimpel kayak, lo mau jual kopi mahal, itu mungkin di cafe. Ya gak? Di cafe, tempatnya yang elite, yang segala macem. Jual kopi 30 ribu, 40 ribu, cocok. Tapi ketika kita mau jual kopi 2 ribu perak, ya jualnya di warkop. Karena pembelinya bakal ke warkop. Yang biasa ke cafe tidak akan mau beli barang 2 ribu perak. Karena dia merasa, oh ini gua lagi minum warkop nih. Nah, itu dia poinnya. Jadi kayak, terlalu fokus pengen secantik mungkin, sebagus mungkin, tapi lupa intinya apa, lagi ngomong sama siapa, targetnya tepat apa enggak. Nah, itu bakal bikin iklan kalian juga kalah juga. Nah, terus ada juga cukup banyak yang gini. Gak ngeliat nih, kompetitor tuh lagi ngapain. Gitu ya, karena bisa jadi, ya kompetitor memang dibilangin kolor titik sih ngaruh banget, ya enggak gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak value kita itu semua mirip sama kompetitor, dan harga dia lebih murah, gitu ya. Gimana pun pasti ada yang berpalingan, bener gak? Jadi kayak kalian yang membakar duit banyak, terus orang yang untung, bener gak? Nah, makanya dilihat juga nih, value-nya dia gimana gitu ya. Memang paling sebal kalau ketemu kompetitor, atau mayat terus kompetitor kayak gini sih. Kalian bikin apa? Dijiplak persis, dijual dengan lebih murah, ya memang paling menyebalkan seperti itu. Tapi ya gimana lagi gitu kan? Berarti ya kita memang terus harus aduh kreativitas, gitu. Kalau mau, untung. Nah, itu dia tadi beberapa kesalahan yang gue lihat. Nah, gue pengen tahu. Menurut lu masih banyak gak kesalahan lain, atau yang bikin kalian boncos? Coba gue pengen tahu, tulis di komen. Mau dikasih tahu gak gimana cara benerinnya? Jadi tulis di komen ya.